Bismillahirrahmanirrahim Di dalam mencari penghidupan mereka itu ko'iman tegak ala antakuna di atas antakuna keberadaan istifadatu kulli wahidin. Masing-masing satu dari yang lain mengambil faedah Fi mukobili amalin Fi mukobili amalin Seimbal dengan sebuah kerjaan Yakumu bihi nahwahu Yang menempati dengannya semisalnya Au ainun yadfauha ilaih Atau benda yang dia serahkan kepadanya Berarti kan kalamnya syekh rahimallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan toriko ta'amulinnas Fi ma'ayishihim Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan toriko jalan Ta'amulinnas Manusia Itu saling bermuamalah Di dalam ma'ayishihim Di dalam mencari Penghidupan Jadi masing-masing manusia Di dalam Mencari penghidupan Allah menjadikan Jalan Ta'amul manusia Saling bermuamalahnya manusia Untuk Mendapatkan Kehidupan Untuk mendapatkan apa Penghidupan Mereka Itu Allah menjadikan apa Allah menjadikan Toriko itu Ko'iman Berdiri Di atas Satu Dengan yang lain Saling mengambil fa'idah Saling mengambil apa Fa'idah Saling mengambil fa'idah Orang kerja Dia sudah memberikan tenangganya Maka dia dapat imbalan Uangnya Makanya Istifadatu Kulli wahidin Minal akhar Masing-masing Dari seseorang itu Mengambil fa'idah Dari orang lain Jadi masing-masing Seseorang itu apa Mengambil fa'idah Dari orang lain Fi mukabili amalin Yakumu bihi nahwahu Yang mana Fi mukabili amal Se Apa namanya Mukabili itu ya Searah Dengan kerjaan Yang dia lakukan Jadi Cara mengambil fa'idah Dia kerja Ya dikasih uang Dia nyewa Kasih duit Ya Dia jual beli Ya saling Memberikan imbalan Satu dengan yang lain Atau Ainun Atau benda Yang dia serahkan Kepadanya Benda Serahkan kepadanya Dia juga bisa Mengambil Manfaat Dari Darinya Jadi Untuk mencari Penghidupan Satu dengan yang lainnya Itu dengan cara Satu dengan yang lainnya Mengambil manfaat Ya Saling memberikan Manfaat Satu kepada yang lainnya Mukabili amal Ketika dia Ada amal Ada imbalan Itu namanya Muko Mukabili Namanya Mukabili Warriba Khalin Anggalik Sedangkan Riba Itu Kosong Dari yang demikian itu Riba Tidak ada Kayak itu Atau mengambil uang Dari Riba Ya Mengambil Riba Apa Mukabilnya Apa Apa Imbalannya Anda mengambil uang Dari orang yang hutang Kepada Anda Itu Apa Mukabilnya Dia itu Ngasih apa Kepada kamu Kenapa Anda mengambil uang Lebih dari Dari dia Dia hutang 10 juta Nambah 10 juta 500 500 ini Mukabilnya apa Sedangkan Koidanya Sesuatu yang Dia berikan Harus ada Mukabil Harus ada Imbalannya Nah Dia Ngutangi 10 juta Harus kembali 10 juta Kan gitu Nah Malah lebih 500 500 ini Mukabilnya apa Jual beli Enggak Nyewa juga Enggak Antung kok Tiba-tiba Ngambil 500 Ya kan Sedangkan Anda gak ngasih Ke dia Apa-apa Anda Gak ngasih Dia Apa-apa Anda gak ngasih Imbalan Ke dia Apa-apa Itu maksudnya Liannahu Karena riba Ibaratun Adalah Sebuah Ibarat An'eta Ilmal Dari Memberikan Harta Mullah Afan Lebih Berlipat-lipat Min Min Tervin Li Akher Dari Satu Pihak Kepada Yang Lain Jadi Memberikan Harta Lebih Dari Satu Pihak Kepihak Yang Lain Biduni Mukabalatin Tanpa Imbalan Min Ain Dari Barang Wala Amalin Atau Sebuah Kerjaan Jadi Riba Itu Satu Pihak Memberikan Harta Kepada Yang Lain Jadi Yang Hutang Tadi Ngasih Uang Kepada Yang Menghutangi Kemudian Ketika Itu Biduni Mukabalah Ketika Ana Mengambil Uang Sebagai Pelaku Riba Ana Ngambil Uang Dari Dia Imbalan Yang Saya Ambil Dari Dia Itu Mukabal Apa Gak Ada Mukabalah Gak Ada Imbalan Yang Saya Yang Saya Berikan Kepadanya Saya Kan Ngambil Uang Harus Kan Ada Mukabalanya Tidak Ada Mukabal Baik Itu Berupa Barang Yang Saya Berikan Kepadanya Atau Berupa Kerjaan Yang Saya Berikan Kepadanya Ana Ngambil Uang Dari Yang Hutang Kepada Saya Ana Ngambil Uang Dari Orang Yang Hutang Ke Saya Ya Ana Ambil Ya Tadi Hutang Kepada Saya 10 Juta Ya Saya Bilang Sebulan Lagi Kamu Harus Nambah 10 Juta 500 Dia Turfin Dari Dari Ke Saya Di Duni Mukabalatin Ana Yang Saya Menerima 500 Tanpa Mukabala Tanpa Memberi Imbalan Baik itu Imbalan Ain Barang 500 Ini Barangnya Itu Namanya Mukabala Dengan Ain Atau Amal Ana Ambil 500 Di Kerjaan Saya Itu Namanya Mukabala Dengan Ain Yaitu Barang Atau Ain Dengan Sebuah Kerjaan Riba itu Tidak ada Yang demikian Itu Itu Riba itu Tidak ada Yang demikian Itu Jadi Kalau Begitu Ya Keluar Dari Jalur Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Inginkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mahayisuna Kehidupan Kita Penghidupan Kita Penghidupan Kita Kita Ini Tidak Bisa Hidup Kecuali Saling Memberikan Fa'edah Satu Dengan Yang Lain Satu Memberikan Fa'edah Dengan Yang Lain Dan Allah Jadikan Penghidupan Itu Koim Berdiri Di Atas Ini Koim Di Atas Ini Nah Kalau Riba Tidak ada Riba Itu Kosong Dari Ini Dia Ucuk-Ucuk Ngambil Duit Tanpa Allah Tanpa Ngasih Imbalan Apa-apa Labarang Walah Kerjaan Labarang Walah Kerjaan Mungkin Mereka Akan Menjawab Gini Itu Uang Anda Sudah Minjamin Kamu Membantu Kamu Namanya Membantu Berarti Layaknya Kamu Harus Ngasih Saya Duit Lebih Kan Gitu Itu Jawaban Mereka Begitu Pasti Tapi Anda Aket Aket Kedia Bukan Aket Jual Beli Anda Itu Aket Kedia Aket Membantu Namanya Membantu Jangan Anda Ambil Imbalan Itu Nanti Aketnya Jual Beli Aket Kita Aket Membantu Aket Irfak Irfak Itu Kasian Kepada Dia Alhamdulillah Selesailah Kalemnya Atau Bab Yang disebutkan Oleh Penulis Berkaitan Dengan Hikmah Diharamkannya Ribah Sekarang Kita Masuk Kala Musannifu Hafidhullah Ta'ala Warribah Adapun Ribah Fil Luhati Secara Bahasa Ma'nah Hu Artinya Ziyadatu Tambahan Ribah Secara Bahasa Itu Artinya Tambahan Ta'ip Wahua Ribah Fisari Menurut Istilah Sari Menurut Istilah Sari Adalah Ziyadatun Tambahan Tidak Tidak Semua Tambahan Itu Ribah Tapi Ribah Itu Terjadi Pada Barang-barang Tertentu Yang khusus Barang-barang Yang khusus Itu Apa Saja Itu Nanti Kita Bahas Di Setelah Tapi Pahami Dulu Yang Namanya Ribah Itu Bukan Bukan Semua Tambahan Bukan Semua Tambahan Tapi Ribah Itu Di Barang Tertentu Ya Di Barang Tertentu Ya Di Barang Tertentu Barang Yang khusus Yang Dijelaskan oleh Sariat Ya Yang dijelaskan Jadi Tambahan Di Barang Barang Tertentu Itu Definisinya Untuk Lebih Paham Tentang Ribah Harus Disebutkan Bagiannya Akan Paham Lebih Jelas Tapi Pahami Dulu Yang Namanya Ribah Itu Apa Tambahan Di Barang Barang Tertentu Gak Semua Tambahan Itu Adari Ribah Nya Wayang Qasimu Ila Kisma Ini Ribah Itu Terbagi Menjadi Dua Bagian Ada Namanya Ribah An-Nasiah Dan Ada Yang Namanya Ribah Al-Fadl Ya Lanjut Bayanu Ribah An-Nasiah Penjelasan Ribah Nasiah Penjelasan Ribah Nasiah Waribah An-Nasiah Ribah An-Nasiah Ma'khudun Itu Diambil Minan Nas'i Dari Kata An-Nasiah An-Nasiah Nasiah Nasiah Itu Diambil Dari Kata Nas'un Bilhamzah Nas'un Wahua Apa Arti Nas'un Yaitu At-Takhiru Terlambat Takhiru Itu Lambat Jadi Ribah Nasiah Ribah Nasiah Kita Belajar Dulu Apa Arti Nasiah Secara Bahasa Nasiah Secara Bahasa Adalah At-Takhir At-Takhir Itu Artinya Apa Lambat Wahua Nau'ani Ribah Nasiah Itu Terbagi Lagi Menjadi Dua Macem Ribah Nasiah Terbagi Lagi Menjadi Dua Macem Lagi Ahaduh Humah Salah Satu Dari Keduanya Adalah Kol Budaini Alal Muqsir Kol Budaini Alal Muqsir Kol Budaini Itu Mananya Memungut Membalik Jadi Memungut Bunga Ya Memungut Bunga Dari Hutang Piutang Alal Muqsir Kepada Orang Yang Tidak Bisa Bayar Hutang Tidak Bisa Membayar Hutang Jadi Ketika Siah Hutang Kepada Si B Hutang Nih Hutang 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 Ketika Waktu Telah Ditentukan Ya Maka Yang punya Duit Bilang Kapan Membayar Nih Saya datang Minta duit Saya Tinggal Dua Dua Pilihan Kamu Membayar Sekarang Atau Takhir Nih Takhir Atau Tak kasih Tangguh Lagi Kalau tak Kasih Tangguh Lagi Tambah Duit Ini loh Namanya Riba Nasihannya Disini Ada Takhir Ada Takhir Ada Tempo Ada Duit Paham Ada Bunga Jadi Anda Jangan Lihat Naik Bunganya Tapi Anda Lihat Takhirnya Anda Tidak Bisa Membayar Hutang Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Anda Tak Kasih Tempo Takhir Pembayaran Maka Disitu Ada Tambahan Duit Itu Yang Namanya Riba Nasihat Disini Faham Riba Nasihat Disini Muncul Dimana Muncul Di Kasih Tempo Muncul Di Kasih Tempo Lihat Wahada Dan Model Ini Hua Adalah Aslul Riba Aslul Riba Fil Jahiliyah Di Masah Jahiliyah Adalah Ini Paham Asl Riba Di Masah Jahiliyah Itu Adalah Ini Adalah Ini Apa Itu Memberikan Tempo Dengan Itu Harus Bayar Uang Harus Bayar Uang Ini Lur Riba Yang Ada Di Masah Jahiliyah Dahulu Berupa Apa Itu Lihat An An Ar Rajula Bahwasannya Seorang Laki-Laki Yakunulahu Alar Rajul Dia Memiliki Hutang Kepada Seorang Laki-Laki Al Malul Muajjal Hutang Yang Ada Temponya Uang Harta Yang Ada Masa Tempo Jadi Rajul Memiliki Uang Pada Rajul Ya Memiliki Hutang Kepada Rajul Tapi Bentuknya Malul Muajjal Tempo Masih Ada Uang Tempo Fa'idha Hallal Ajalu Ketika Tiba Masa Pembayaran Ketika Tiba Masa Pembayaran Kolelahu Pemilik Uang Berkata Kepada Yang Hutang Hatak Di Am Turbi Apakah Kamu Akan Bayar Sekarang Am Turbi Atau Kamu Akan Apa Namanya Minta Tempo Terus Bayar Siada Bayar Bunga Itu Lihat Ketika Halal Ajal Masa Tempo Masa Yang Telah Dijanjikan Itu Telah Tiba Pemilik Uang Bilang Antum Ada Dua Keadaan Dua Pilihan Mau Bayar Sebagaimana Engkau Telah Berjanji Atau Turbi Kamu Mau Nambah Ya Dengan Adanya Tempo Fa'in Wafahu Jikalau Dia Bayar Ketika Itu Selesai Selesai Kalau Dia Bayar Ketika Itu Selesai Wa'illah Jika Tidak Bisa Bayar Wa'illah Jika Tidak Bisa Bayar Zada Hada Fil Ajal Maka Akan Berbunga Fil Ajal Dengan Adanya Tempo Pembayaran Dengan Adanya Pakhir Pembayaran Dengan Adanya Tempo Pembayaran Ada Tempo Ada Bunga Ada Tempo Ada Bunga Wa'zada Hada Fil Mal Lalu Bertambahlah Bunga Pada Harta Yang Telah Dihutangkan Akan Bertambah Uang Pada Harta Yang Telah Dihutangkan Sehingga Faya Tadha Aful Malu Maka Uang Itu Ber Lipat Lipat Fizim Matil Madini Ditanggungan Penghutang Ditanggungan Penghutang Kenapa Kok berlipat Ya iya Modal Utangnya Saja Belum Kebayar Dengan Adanya Tempo Nambah Duit Lagi Nambah Duit Lagi Itu Mendingan Kalau pas Masih Sekali Nambah Kalau sudah Dua kali Nambah Jadi Akat Awal Akat Awal Sebulan Sudah Nambah Nambah 500 Nih Utang 10 juta Akat Awal Sudah Nambah 500 Ketika Datang Satu Bulan Ditage Yang 10 Juta 500 Waduh Saya Nggak Bisa Bayar Mau Nambah Sebulan Lagi 500 Nibu Lagi Berarti Jadi 11 Juta Sebulan Belum Bisa Bayar Lagi Sampai Setahun Berapa Duit Yang Harus Dia Bayar Jangan Jangan Bisa Jadi Ribanya Itu Bunganya Itu Melebihi Uang Yang Dia Hutang Melebihi Uang Yang Dia Hutang Karena Rok Sulmal Modal Asal Uang Yang Dia Hutang Belum Kebayar Kemudian Sebulan Nambah Sebulan Nambah Sebulan Nambah Sebulan Nambah Habislah Dia Habislah Dia Mau Jual Apa Habis Sampai Setras Nanti Itu Dari Sini Faharam Allahu Walika Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Haramkan Walika Model Yang Demikian Ini Model Yang Gimana Nambah Harus Jatuh Tempo Bayar Tambahan Jatuh Tempo Anda Tidak Bisa Bayar Harus Bayar Tambahan Ini Yang Allah Haramkan Ini Yang Allah Haramkan Bikau Lihi Dengan Ucapannya Wa Inkana Dhu Usratin Fanadhirotun Ilamai Saro Wa Inkana Dan Jikalau Dhu Usratin Yang Hutang Tadi Yang Hutang Tadi Kesulitan Untuk Membayar Hutang Apabila Yang Hutang Tadi Kesulitan Di Dalam Membayar Hutang Fanadhirotun Ilamai Saro Maka Hendaknya Dia Menunggu Waktu Lapang Fanadhirotun Ilamai Saro Itu Itu Adalah Sigho Khobariya Bimakna Inksya Sigho Khobariya Bimakna Inksya Fanadhirotun Maka tunggula Ibn Rajab Rahim Allah Di Dalam Kitab Jami Bayan Jami Ul Ulum Wal Hikam Mengatakan Bahwasannya Menunggu Menunggu Masa Lapangnya Menunggu Masa Lapangnya Orang Yang Hutang Itu Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Beralasan Dengan Fanadhirotun Itu Fi'il Amr Jadi Khobariya Bimakna Inksya Khobariya Bimakna Inksya Dan Justru Justru Di Dalam Ilmu Balagho Pengkabaran Dengan Perintah Secara Langsung Dengan Khobariya Bimakna Inksya Itu Lebih Dalam Lebih Dalam Perintahnya Khobariya Bimakna Inksya Daripada Langsung Perintah Daripada Langsung Perintah Alam Fa'idha Hallad Dainu Dan Apabila Hallad Dainu Tiba Waktu Pembayaran Hutang Fa'idha Hallad Dainu Apabila Telah Tiba Pembayaran Hutang Wa Wakanal Gharimu Mu'sira Dan Adalah Gharim Orang Yang Hutang Tadi Mu'sira Susah Baru Sempit Di Dalam Membayaran Sempit Di Dalam Membayaran Tidak Ada Uang Untuk Dibayarkan Maka Lam Yajus Tidak Boleh Hutang Itu Dilipatkan Atas Dia Tidak Boleh Dipungut Bunga Atas Hutang Tadi Bal Yajibu Ingloruhu Bakal Wajib Ingloruhu Diberi Tangguh Wajib Menunggu Sampai Dia Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluasan Wajib Menunggu Inglor Wajib Menunggu Menunggu Apa Sampai Dia Ilam Isyarah Mungkin Nanti bertanya Sampai Kapan Ilam Isyarah Fa'nadir Ratun Ilah Ilah Maisyarah Cuma Maisyarah Ini Susah Bagi Orang Orang Sekarang Sampai Kapan Maisyarah Maisyarah Sampai Kapan Maisyarah Istri Namanya Maisyarah Udah Dapat Belum Mau Bayar Susah Sekarang Itu Jadi Luar Biasa Nah Waingkana Musiron Dan Jikalau Yang Hutang Tadi Musiron Diberi Kemampuan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Hutang Tadi Musiron Diberi Kemampuan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Tentunya Dia Akan Bayar Sehingga Tidak Diperlukan Tambahan Hutang Ma'ayusril Mudini Bersamaan Ketika Yang Hutang Itu Ada Kelapangan Wala Ma'usrihi Tidak Ketika Orang Yang Hutang Itu Dalam Keadaan Kesulitan Jadi Kalau Dia Muda Langsung Dibayar Dan Tidak Ada Tambahan Tidak Ada Karena Langsung Dibayar Langsung Dibayar Jadi Anak Hutang Hutang Oke Bayar Berapa Kapan Bayarnya Sebulan Lagi Ketika Datang Sebulan Ada Uang Dibayar Tidak Ada Tambahan Kan Karena Dia Bisa Langsung Bayar Berarti Akat Awal Tidak Ada Akat Ribawiyah Cuma Kalau Udah Nambah Dikit Nambah Lagi Nambah Lagi Maka Ada Ribawiyah Anak Usha Matem Yang Kedua Ini Lebih Susah Jadi Ingat Anak Lebih Tekankan Lagi Dari Mana Sisi Riba Nasianya Dari Sisi Mana Riba Nasianya Dari Sisi Tambahan Tempo Takhir Takhir Jangan anda Lihat Bunganya Jangan Lihat Bunganya Dulu Nanti Kalau Bunga Nanti Keribah Fadl Cuma Nanti Ini Adalah Yang anda Harus Lihat Ada Ada Takhir Ada Tempo Ada Bunga Titiknya Ke Tempo Maka Lihat Mana Bahasa Apa Nasia Takhir Apa Nasia Takhir Ada Tambah Ada Ada Tempo Dia belum bisa Bayarkan Ada Tempo Ada Takhir Disitu Ada Ziyada Ada Tambahan Jelas Titiknya Bit Takhir Faham Titiknya Ditakhir Dan Ini Ribah Ikhwan Ulama Tidak Berselisih Sedikitpun Tentangnya Ulama Tidak Berselisih Sedikitpun Tentangnya Taib Beda Dengan Ribah Fadl Karena Sebuah Hadis Alin Nabi Alayhi S.A.T La Ribah Illan Nasia Hadis Nabas Tidak Ada Ribah Kecuali Nasia Ribah Jailiah Dia Adalah Ribah Jahiliyah Pada Macem yang Pertama Dari Ribah Nasia Ini Ulama Tidak Ada Sedipun Berselisih Jelas Ada pun Ribah Nasia Yang kedua Ribah Nasia Dan Ribah Fadl Itu Ada Perselisian Yang Kita Akan Bahas Setelah Insya Allah Tidak Tidak Tidak